Sedikit bagian nih setanggapan tentang Lukas TV Terima kasih tentang adanya Lukas TV ini Kami kenal dengan Mbak Bapak Bajia Sinanya ini Dulunya orang wartawan di lapangan Kita kenal sering berkomentar, sering disanya Tapi kelihatannya dari seluruh wartawan yang ada di kota Cilepang Ternyata Lukas TV ini yang terdepan Kaleng kumpa tanah, sering banyu, sering ale Keluna peparekan, papate nape ngopor Lima kirangi, sering beten penting Hai sahabat Lukas TV, jangan lupa dukung channel kami Lukas TV Dengan cara like, komen, share, and subscribe Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankwor Kali ini di session Diskusi publik Dengan tema Sejauh mana sistem belajar online ramai ini Dan Menuju sistem tata pemuka Sahabat Lukas TV Agar tidak penasaran Langsung saja kita panggil naras pembuka kita Yang pertama Dr. Haji Ismatro MPD Silahkan Dan yang kedua Dr. Salatul Hayati Mewakili dari TK Silahkan Dan yang ketiga Bapak Bahrudin MPD Mewakili dari SMP Dimana Dan yang terakhir Ibu Nurhayati MPD Mewakili dari SMP Dimana Sangat kukas di Tentunya Dikam tinggi dengan Post kita yang tidak asing lagi Bang Baryan Cinega Dimana Oke Terima kasih Bapak Belangkong Luar biasa Sahabat Lukas TV Selamat sore Gimanapun saat ini berada Diskusi publik kita saat ini Ngambil tema Sejauh mana Sistem Belajaran Mengajar tentang Di jaman pandemi COVID-19 Dan menatap Sistem Tata Muka Tadi Pak Belangkong sudah memperkenalkan Nama sumber kita Karena waktu berjalan terus Pak Gadis Kita santai aja Bu 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 Bapak Belangkong Kita santai aja Mungkin Mewakili menyapa semua Saya persilakan ke Pak Gadis Untuk menyapa sahabat Lukas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kepada para manusia Lugas TV Kota Ceredor Semoga pada hari diberikan Kuatah kesehatan Daripada Terima kasih Oke terima kasih Pak Gadis Pak Gadis Selamat Pak Gadis Awal duduk ya Agar program serapet Untuk Mesela Pandemi ini Pak Tingin tahu nih kita Dari Sahabat Lukas TV Mungkin Masyarakat Kota Ceredor Sudah sejauh apa Yang dijalankan Di dunia pendidikan Kota Ceredor Di musim Pandemi ini Silahkan Pak Terima kasih Kenalkan Lukas TV Dan para pemisara Yang sangat bersedia Kami diberikan tugas Untuk menyampaikan Tentang program Sekolah Sebagai follow up Atau kelanjutan Dari program Sekolah Mantap Yang sebelumnya Dilaksanakan oleh Para diras Sebelumnya Bahwa Sekolah Mantap Ini perlu dilanjutkan Apa yang telah Dilaksanakannya Sebagai prolog Saat itu Sekolah Mantap Itu untuk Dua SMP Dan delapan SD Dua SMP Itu salah satunya Adalah SMP 1 Dan SMP 2 Kebetulan Para sekolahnya SMP 2 Ibu Umur Hayati Yang juga hadir Pada hari ini Dan ini menunjukkan Bahwa Projek si Ravet Ini Program lanjutan Yang kita lakukan Dalam rangka Memberikan penyempurnaan Penyempurnaan Dalam projek pendidikan Yang ada di Projek si Legos Dengan harapan Pendidikan Projek si Legos Menjadi lebih berkualitas Si Ravet Sebetulnya Inspirasinya Dari Agus Dulur Jujur Adil Dan Maksud Sehingga Kata Ravet Kita tambah Si Ravet Itu Dengan asumsi Situ sebuah Onim Yaitu Sekolah Sehat Sehingga Sehat itu Tentunya Sebuah program Yang kita lakukan Sebelum pandemi Sudah kita lakukan Projek si Ravet Ini Artinya Ternyata Dengan Program Si Ravet Ini Sehat Tadi Sudah Dikansahkan Dan Ternyata Prediksi Ini Menjadi Benar Karena Setelah Adanya Pandemi Covid Ini Kita Sudah Menjadi Projek si Ravet Dan Sekolah Sehat Ini Merupakan Polokan Terintegrasi Dalam Kaitan Dengan Dinas Kesehatan Sehingga UKS Dibina Oleh Dinas Kesehatan Adapun Sekolah Sehat Ada di Kita Dan Sekolah Sehat Ini 182 Dibina Kota Untuk SMP Ada 45 Itu Ada 42 Yang belum Ada Dan Insya Allah Untuk TK Kalau Masalah Ada 114 Ya Ada Tiga Paus Hampir 146 Dan Program Sekolah Sehat Ini Terkait Dengan Tumpasi Dari Dinas Pendidikan Pantai Pila Sehingga Tidak Melintas Kepada Kewenangan KJD Provinsi Mampu Kewenangan Jika Program Ini Program Internal Yang Pertama Itu Berkait Sehat Ini Yaitu Inovatif Nah Inovatif Ini Tentunya Kita Berikan Kebebasan Kepada Sekolah Negeri Mampu Suasa Karena Sekolah Sekolah Kita Berikan Ruang Dan Untuk Pisa Maju Dengan Inovasi Masing-masing Dengan Harapan Ada Kompetisi Di antara Sekolah Dalam Langkah Memberikan Pelayanan Terima Kepada Masa Dengan Inovasi Inovasi Ada Sekolah Inovasi Ini Yang Saya Perhatikan Yang Sudah Ada Sb Seterud Dan Bapak Tandu Ini Kelihatan Inovasi Inovasi Dalam Pendemi Ini Mereka Terus Menurutkan Sebuah Program Yang Dalam Bentuk Hari Dan Kebetulan Beliau Ada Nanti Banyak Badan Berpahal Dan Juga Di Ibu Solatul Hayati Juga Inovasi Terjadi Dan Tentunya Sekolah Negeri Inovasi Ini Menjadi Penting Untuk Kita Dan Terbukti Inovasi Menghasilkan Program Curriculum Dalam Rangka Garula Untuk COVID-19 Jika Semua Sekolah Inovasi Sudah Terjadi Dan Kota Ciletcon Inovasi Ini Tanpa Berita Jadi Ciletcon Sudah Memiliki 2 Curriculum Pada Saat Ketika Luring Kita Menggunakan Curriculum Yang Tentunya Normal Tetapi Pada Saat Curriculum Tidak Normal Seperti Tentunya Dari Ini Dan Luring Dan Seterusnya Kita Sudah Memiliki Curriculum Tandangan Istilahnya Yaitu Berkat Inovasi Yang Kita Sampaikan Bahwa Persiap Curriculum Dalam Dua Hal Satu Ketika Normal Dan Ketika Normal Salah Ketika Di Bantuli COVID-19 Nah I Dan R Itu Religious Mengiat Kota Ciletcon Ini Merupakan Sekolah Yang Tentunya Dijual Membelian Iman Dan Takwa Maka Kita Dorong Karena Dijual Banyak Sekolah 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 Yang Beritergasi Pendidikannya Dengan Agama Apakah Itu Non-Muslim Seperti Mandi Dua Nah Misalkan Kalau Islam Berarti Ada Islam Terpadunya Sehingga Memaksimalkan Bahwa Religious Akan Dibunan Anak Anak Untuk Memiliki Sebuah Pemikiran Iman Dan Takwanya Sehingga Tidak Merupakan Film Pertama Dan Teknologinya Iman Jadi Iman 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 Sehingga Sekolah Menjadi Religious Tapi Merupakan Akhekat Sekolah Itu Tetap Dunia Pendidikan Pendidikan Bapak Untuk A Itu Aman Aman Ini Tentunya Dalam Situasi H Ini Sangat Dipetikan Apalagi Saat Pembelajaran Dari Kemarin Sehingga Guru Kita Beritakan Tetap Ada Di Sekolah Sehingga Pembelajarannya Anak Tetap Di Rumah Sekolah Tetap Berjalan Dan Aman Ini Tentunya Dari Gangguan Eksternal Gangguan Internal Yang Tentunya Gangguan Eksternal Ini Berbagai Berat Hal Yang Terkaitkan Dan Harapan Kita Aman Ini Tentunya Aman Dari Buling Aman Dari Kekerasan Dan Aman Dari Berbagai Gangguan Yang Terjadi Sehingga Anak Ketika Di Kota Cilgan Bersekolah Dapat Terjamin Sehingga Orang Tua Juga Menjadi Tanggung Jawab Kita Semua Dan Amat Penting Untuk Meningkatkan Buku Pendidikan Di Kota Cilgan Ada F V 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 Pemiliki Keterampilan Salah Satu Keterampilan Yang Harus Kita Miliki Adalah Budaya Kuatan Lokal Makanya Di Bota Cilgan Disini Salah Satunya Selain Inovasi Juga Ada Vokasional Maka Mereka Juga Terampil Arti Dalam Berubah Cilgan Terampilnya Terampil Yang Lain Tentunya Dalam IT Dalam Pola Laga Hingga Vokasional Ini Akan Kita Arahkan Anak Memiliki Keterampilan Seperti Kemarin Yang Juara Satu Banyan Nasional Yaitu Gitar Misalkan Ya Ternyata Kita Mencapai Juara Nasional Ada Juga Lomba Kemarin Monster Dan Mata Lokal Kita Juga Dalam Mata Vokasional Nanti Dan Membatik Kedepan Bukan Hanya Pekalongan Jogja Ya Solo Pakai Kota Cilgan Kita Jutakan Dan Keterampilan Membatik Dan Buah Hingga Kita Susun Kurikulum Yang Sudah Sese Adalah Bebasan Cilgan Kuat Membatik Dan Yang Ketiga Insya Allah Kita Juga Memberikan Keterampilan Ketak Kepada Anak Anak Sehingga Saya Anggap Vokasional Karena Bagaimanapun Bagaimanapun Ini Harus Kita Tersarikan Hidayah Untuk E Sesuai Dengan Tujuan Pendidikan Yang Iman Dan Ketua Maka Etika Menjadi Hal Penting Karena Apa Artinya Pinter Ketika Mereka Tidak Hormat Sambaran Tua Tidak Memiliki Tata Krama Sepan Satu Sehingga Kita Lengkapi Apa Yang Mereka Milih Dalam Hak Akademik Tetapi Dasarnya Ibaratnya Membunyi Langit Tapi Di Bumi Juga Harus Berdasar Dalam Rata Memberikan Pembekalan Anak Sehingga Sehingga Adanya Etika Ini Akan Kita Terus Kejar Sehingga Mereka Memiliki Keseimbangan Dalam Pendidikan Kota Silegon Nah Untuk KM Kompetitif Kompetitif Ini Dalam Rangka Menunjukkan Kota Silegon Saat Ini Posisinya Dalam Restrasi Selalu Di bawah Tangerang Selatan Kota Silegon Kemungkinan Kita Sudah Menunjukkan Prestasi SMP2 Ada SMPLG Sehingga Kompetitif Ini Menunjukkan Bahwa Silegon Juga Harus Lebih Baik Bukan Hanya Tingkat Provinsi Tapi Tingkat Nasional Bahkan Bisa Jadi Nasional Itu Yang Disampaikan Dalam Sinafek Dan Sosialisasi Sudah Kita Setahun Yang Lalu Pelaksanaannya Terus Kita Awasi Sehingga Sekolah Sekolah Ini Akan Maju Dengan Karakternya Masing-masing Kalau SMPIT Misalkan TKIT Atau Misalkan SDIT Karakter Religius Yang Ditingkatkan Tapi Kalau Ada Sekolah-sekolah Karakter Olahragan Kita Ditingkatkan Sehingga Harapan Kita Ada Kompetisi Sekolah Itu Bukan Dalam Hal Yang Sama Tapi Semuanya Mengejal Tentunya Prestasi Yang Terbaik Terima kasih Penjelasan Yang Luar Biasa Dan Jelas Walaupun Panjang Bagai Tapi Kecop Sahabat Wah Ya Tadi kan Dikatakan Tentang Sudah Dijalankan Di Sekolah Kalau Saya Menarik Tentang A Ini Aman Karena Di Pandemikan Online Di rumah Masing-masing Saya Tanya Perwakilan Dari Pak Kenjala Kenjala Yang Dijalankan Serafeq Selama Tadi Begini Pak Selamat Pak 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 Terima kasih Pak Kadis Izin Dekan-dekan Suga Snet Selamat Seri Terima kasih Diberi kesempatan Untuk Menyampaikan Apa yang Sudah Kami Lakukan Terutama Untuk Mendorong Dan Memaksimalkan Apa yang Dicanakan Oleh Pak Kadis Namanya Serafeq Tentunya Kami Selaku Kepala Sekolah Kami Mencoba Menjewasakan Ternyata Memang Pak Kadis Ini Visioner Jadi Serafeq Ini Sebelum Ada Yang Namanya Serafeq Baru Tetapi Beliau Ternyata Visi Dari Pak Wali Ini Sudah Dulu Tetapi Artinya Begini Pak Kami Di Sekolah Mencoba Memahami Itu Dan Coba Menerapkan Dari Sisi Menergi Menergi Real Untuk Program-program Dari Pak Kadis Yaitu Serafeq Tadi Yang kami Lakukan Selama Pandemi Memang Kalau Kesehatan Kami Utamakan Kami Utamakan Karena Memang Di Pandemi Ini Nikmat Yang Paling Tidak Boleh Sudah Disehat Kalau Demikian Kami Menjaga Betul Anak Supaya Belajar Di Rumah Dengan Berbagai Cara Tentunya Dengan Sesuai dengan SKB Empat Menteri Pak Kami Mencoba Memang Pada Praktiknya Banyak Kendala Tetapi Kendala Itu Kami Berupaya Berdekatan Dengan Orang Tua Menggunakan Instrument Yang Kami Punya Dan Kebetulan Kami Juga Bersyukur Dengan Dukungan Pak Kadis Yang Terus Memantau Mengingatkan Kami Untuk Terus Menjaga Anak-anak Kita Karena Masa Depan Itu Ada Di Anak Kita Maka Jangan Demikian Kami Juga Bersyukur Dengan Adanya Program Pak Menteri Yang Pertama Pak Menteri Mendorong Mendorong Sekolah Untuk Menggunakan Platform Free Google Workspace Kalau Kita Bayar Itu Luar Biasa Tapi Pak Menteri Sudah Memberikan Yang Kedua Pak Menteri Juga Memfasilitasi Karena Banyak Alasan Alasan Masyarakat Dengan Tidak Mempunyai Perangkat Guota Dan Sebagainya Tetapi Ada Satu Solusi Dari Pak Menteri Yaitu Memberikan Guota Gratis Guota Gratis Guota Diberikan Pada Tahun Yang Kemarin Itu Sekitar 35 Sampai 40 Tahun Ini Sudah Dibelontorkan Saya Saja Pak Mendapat Kuota Guru Dan Siswa Mendapat Kuota Kami Dapat 12 Giga Jadi Ini Untuk Mendolong Jadi Di Masa Pandemi Ini Walaupun Kami Menerapkan Di Tahun Kini Kita Alhamdulillah Sudah Bisa Tetap Bukan Dengan Ijin Pak Kadis Tentunya Dengan Rol BPD Kami Mencoba Beberapa Pendekatan Pendekatan Yang Kami Coba Itu Karena Kami Ada Programnya Itu 50% 55% Di Dalam Satu Waktu Itu Diberikan Kami Diberikan Pendama Sekitar 3 Jam Atau 4 Jam Pelajaran Maka Kami Coba Merancang Pembelajaran Itu Dengan Menggunakan Fusif Di Sekolah Kami Itu Mencoba Merancang Pembelajarannya Dengan Istilahnya Blended Learning One Integrated Bahasa Cilunggonnya Belajar Nyampur Ning Siji Waktu Jadi Praktiknya Begini Pak Contoh Harrison Ning Dibagi Dua Dibagi Dua Kalau Sisanya 28 Harrison Kelompok Kelompok Satu Itu Katanya Kelompok Dua Itu Di rumah Dengan Mengikuti Pembelajaran Dari Jadi Tidak Ada Siswa Yang Dilugikan Tetap Mendapatkan Materi Yang Sama Waktu Yang Sama Hanya Mungkin Penyeramannya Yang Berbeda Itu Barangkali Pak Untuk Di Masa Pendum Di Pembelajaran Kementerian Berjalan Lancar Di Ini Masuk Seminggu Ketiga Dan Senen Kita Pts Terima kasih Pak Bapak Itu Kan Bapak Dari SD Saya Mau Tahu Dari SMP Dan TKI Sedang Apa Pertanyaannya Sama Dikera Kendala Apa Program Strafik Ini Dijalankan Di TK Terima 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 Baik Berkaitan Dengan Kansi Pintatang TK Kemudian Merujuk Kepada Program Pak Kadi Tentang Sira Karena Dijalankan Itu Ada Program Pemerintah Holistik Integratif Dimana Holistik Integratif Ini Memunyai Semakinan Dimana Yang Pertama Itu Adalah Rangsangan Pendidikan Kalau Dikaitkan Dengan Program Pak Kadi Tentang Rangsangan Pendidikan Itu Ada Disitu Kisyonel Kemudian Ada Pempetiti Jadi Masuk Rangsangan Pendidikan Ini Berkaitan Dengan Program Pak Kadi Itu Satu Pilar Polistik Integratif Yang Ada Di Palu Atau Di TK Khusus Kemudian Yang Kedua Adalah Kesehatan Kesehatan Di Sini Kalau Dikaitan Dengan Program Pak Kadi Itu Ada Disitu Program Kesehatan Yang Selanjutnya Adalah Sehat Sekolah Sehat Dimana Kita Di Sekolah Juga Ada UKS Yang Menerapkan Program Kesehatan Dimana Kesehatan Ini Kita Berkerjasama Dengan Instasi Terkait Seperti Puskesmas Ataupun Dikor Kesehatan Berkaitan Dengan Tumbuh Kembang Anak Disitu Ada DTK Deteksi Dini Tumbuh Kembang Sehingga Kita Bisa Tahu Progresnya Ketika Anak-anak Orang-tuanya Menitipkan Belembaga DTK Polisik Integratif Yang Ketiga Itu Adalah Gigi Gigi Ini Adalah Salah Satu Untuk Membuat Anak-anak Menjadi Cerdas Karena Disitu Di program Pakadis Juga Disitu Ada Poin Kompetitif Karena Kompetitif Itu Bagian Dari Kecerdasan Juga Dari Sembilan Kecerdasan Yang Ada Di Pau Mungkin Ada Beragam Yang Dibiliti Beberapa Siswa Sehingga Siswa TK Juga Mampu Berkompetitif Tentunya Kemudian Yang Pempat Itu Pemasuhan Bagaimana Pemasuhan Dengan Program Pakadis Aman Aman Bagaimana Aman Diterapkan Di Lembaga TK Sehingga Kita Membuat Memprotek Anak Anak Itu Agar Aman Di Sekolah Kondusif Di Sekolah Yang Terakhir Itu Adalah Pemasuhan Perlindungan Perlindungan Yang Diterapkan Di Lembaga KAU Dari Program Merujuk Dari Program Pakadis Sehingga Program Pemerintah Pusat Dengan Program Yang Dicanangkan Oleh Pakadis Ini Match Gitu Ya Kalau Kita Kaitkan Dengan Holistik Integrity Dengan Si Rafai Tadi Dan Pembelajaran Saat ini Di masa pandemi Saat ini Diteka Yang Dilakukan Lewat Dari Saat ini Memang Kalau Diteka Itu Agak Kesulitan Karena Anak-anak Itu Belum Memahami Tentang Belum Diborengkan Tentang Alat-alat Telekomunikasi Sehingga Sehingga Orang Tua Ketika Pembelajaran Dari Itu Harus Mendampimi Bukan Anak Diberikan HP-nya Tapi Orang Tua Memfasilitasi Dengan Didampimi Jadi Tidak Anak Tidak Memegang Tapi Proses Pembelajaran Ini Terus Dilakukan Artinya Orang Tua Jadi Tekan Lagi Diborengan Seperti Itu Memang Dengan Kondisi Orang Tua Yang Mempunyai Pekerjaan Yang Memang Dari Satu Kendala Sehingga Ada Beberapa Orang Tua Juga Mewakili Mungkin Kepada Orang Yang Di Rumah Yang Bisa Untuk Melakukan Proses Pembelajaran Yang Sampai Saat Ini Alhamdulillah Berjalan Lancar Yang Kedua Itu Tidak Semuanya Orang Tua Itu Mengahami Tentang Dari Tadi Ini Butuh Sosialisasi Yang Sosialisasi Yang Terus Disampaikan Agar Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Pembelajaran Usia Dibu Hal Yang Sangat Penting Yang Paling Berdasar Karena Pondasi Awalnya Itu Adalah Di Anak Usia Dibu Mungkin Itu Saja Terima Kasi Saya Kepala TK Nusantara Sekaligus Sebagai Kepua DGTKD Kota Sirepon Ketikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Jomba Jomba Selamat Lugas TV Kepala Sekolah TK Nusantara Sekaligus Ketikatan Ketikatan DGTKD Kota Sirepon Ketikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Terima Terima Kasi Ibu Hati Nugay Hati Dulu Ya Ini Sama Juga Berkanya Ngu Hati Ketika Apa Nih Kendala Program Kerapek Khusus SMP Mohon Hati Dan Juga Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sepertinya Dari Mula Hati Setelah Dari SP Dari 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 Sudah Dari 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 Setelah Ortinya Program Yang Memang Saat Ini Sudah Di Duit Satu Kemas Oleh Pakalisi Sreset 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 Lama Ini Sreset 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 untuk menjadi juara provinsi juara provinsi wow juara provinsi aku ya sambil itu bud jadi apa tadi ini bukannya kita mau menolong SMP ya kebetulan saya sebagai kepala sekolah artinya mungkin boleh dong mempromosikan ini karena tadi kan kalau pembelajaran kayaknya sudah cover semua seperti pelajaran darip dan lurik emang kita pun sama SMP Sokota Celung itu melaksanakan blending learning ya bahkan kalau di SMP2 itu kita menggunakan pembelajaran melalui radio alhamdulillah di SMP2 nah itu pembelajarnya melalui lurik betul sudah dilaksanakan sudah berapa tahun ini sudah lama sebetulnya karena sudah lama jadi bukan hanya di saat pandemi saja tapi sebelum pandemi pun ya kami di SMP2 sudah melaksanakan atau menggunakan pembelajaran melalui radio kita lanjut ya saya tanya dengan tadi si Rafet tadi sekolah sehat alhamdulillah tadi sudah terwakili dan memang SMP2 sebelum Pak Hadis yang berikutnya program si Rafet tadi dia sudah disampaikan bahwa sekolah mantap jadi ini berkelanjutan alhamdulillah artinya dari sekolah sehat sudah memenuhi kemudian sekolah aman pun SMP2 sudah menjadi sekolah ramahanan alhamdulillah ya kompetitif juga nah kemudian satu lagi untuk sekolah adiliyata nah SMP2 pun sudah menjadi adiliyata nasional sekarang sedang mempersiapkan wow luar biasa SMP2 ini ya memperlihatkan adiliyata nasional madiri jadi alhamdulillah memang luar biasa program kirapek ini artinya kita semua SMP ataupun SD bahkan TK pun sudah bersinergi ya tadipun sudah disampaikan segelas waktu dan detail bagian jadi kita artinya sangat mendukut mensupport dan juga kita bersemangat untuk mencapai Cilegon menjadi Cilegon Garu modern dan bermakam wah luar biasa terima kasih oke sahabat itu tentang program SMP2 kita akan nanti lanjut lanjut ya kan Pak Pak Gadis kita kan akan mengadakan sekolah tetap bukan tentunya syarat utama adalah vaksinasi saya mau tahu nih sudah sejauh apa vaksinasi yang dijalankan di dinas pendidikan di kota The Big World sudah berlalu bersen dan pola yang sekejauh untuk terkait vaksinasi insya Allah sejak bulan awal September kita berikatan telepon bekerjasama dengan dinas kesehatan tentunya dengan sekolah yang lain apa itu saat ini sudah mencapai 37% dari vaksinasi yang maksudnya kita berotaskan dulu ke sifat SMP 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 ini dari 15.000 siswa itu artinya sudah hampir 5.000 ke sana sudah kita vaksin dan setiap di bulan Oto'opernas setiap hari sudah akan ada vaksin di masing-masing wilayah kemarin yang sudah kita lakukan di di Jombang juga di Jiliduan juga kemarin kita laksanakan masing-masing wanak tetapi tentunya karena vaksin ini ada tahap 1 dan tahap 2 tentunya kita targetkan sampai SMP semoga bisa tutas seluruhnya sampai susah SD ada pun untuk guru-gurunya disoleh sehampir sudah 100% kalaupun ada yang belum vaksin dikarenakan ada penyakit penyakit bawaan yang tidak dipaksikan oleh undang-dang-dang sehingga kita memang awal persalahan adalah guru-gurunya di vaksin ketika gurunya selesai di vaksin ternyata persalahan baru siswanya juga di vaksin nah ketika siswa di vaksin tentunya juga seluruh siswa nanti kalau SD sudah selesai kita akan mengarah juga keadaan paut hingga kita tunggu ada perintah ini sesuai dengan aturannya ada karena pada prinsipnya kita sedang mengupayangkan rata puka ini berjalan sesuai dengan hakpulan yang ada sehingga rata puka sebetulnya kota silka memiliki sejarah di 3 Juni 2020 sudah terhasilkan ada keadaan cuma 2 hari dan itu ternyata menginspirasi seluruh Indonesia yang berkata kenapa waktu itu terjadi 2 hari dikarenakan memang waktu itu masih sangat imun sehingga seakan-akan kota silka padahal waktu itu yang kena covid baru 2 orang yang terkenal juga terindikasi baru 7 orang jadi Cilegon masih dihijau terus menjadi kuning tetapi sekarang ternyata menjadi perintah akan berikut bahwa kalau wilayah hijau dan kuning dipergolakan dengan bukan jadi Cilegon cepat sudah mengawali jualan hijau dan kuning di 3 Juni itu namun saat itu seluruh aspa masih seluruh apa namanya yang berkaitan dengan covid masih belum meyakini tapi ternyata apa yang sudah di atas saat itu menjadi kebutuhan saat ini bahwa tatap muka harus kuning dan dan kemarin kita sudah uji coba tanggal 30 Agustus sampai tanggal 4 September tapi dimulai lagi selanjutnya di tanggal 6 itu langsung tidak uji coba kita alasan akan terkaitan jadi insya Allah tatap muka ini di rumah Cilegon saya masih sudah berjalan dengan baik semoga berlanjut terus dan pandemi ini tentunya kalau tuntas kelihatan tidak mungkin tetapi berkurang itu harapan kita semua oke Pak Kadis RT-nya kan sempat melakukan sekolah tatap muka dua hari RT-nya kan persiapan itu sudah matang walaupun nanti ke depan ini dilakukan tatap muka artinya persiapan kemarin kan masih ada oke oke sekarang perwakilan nih satu-satu boleh ataupun 40 nanti mau klik kendala apa kira-kira pola pola apa nanti ke tatap muka ini karena kan saya kami melihat 30% dulu sekolah atau 50% siswa nah kira-kira siapa ini yang menjawab ini ibu kan ya putar hati ya oke baik kalau untuk di rumpaga TK kami sudah mencoba tatap muka dengan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk berkini di dalam satu kelas itu kita melihat ruangannya ideanya terstandarisasi ruangan TK itu 8x8 kemudian kalau misalnya itu anak-anak diizinkan untuk tatap muka anak yang diperkenalkan untuk masuk ke dalam ruangan itu maksimal hanya 5-8 orang 5-8 orang berkurang 8x8 karena memang ini kalau anak TK beda dengan anak SD dan SMP kebutuhan ruang gerak yang memang untuk anak muda sehingga ketika kita melakukan tatap muka juga mempersiapkan proses yang pastinya itu menjadikan tolak ukur kita ketika kita akan membuka tatap muka dan alhamdulillah sekarang sudah berlangsung walaupun dalam satu minggu cuma tidakkan kita membuka tatap muka jadi tidak dalam setiap hari karena memang ini masih dalam provisi uji coba sehingga bagaimana kalau anak-anak TK memakai masker kuat ya sih sampai satu jam menggunakan masker di sekolah karena anak-anak TK itu tidak bisa kita perintahkan untuk terus memakai masker karena kan masker bermainnya tinggi sehingga kalau pangkat kadang belum bisa masker tapi itu bisa diantisipasi oleh kita untuk memberikan satu pemahaman ke anak-anak TK oke tadi bu bisa potong bu artinya tadi 5 sampai 8 orang yang lainnya menyusun gantian di sip oh di sip oke bu ya di sip jadi misalnya anak masuk jam setengah 8 sampai jam 9 kemudian masuk kembali setengah 10 oke 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 jadi itu yang aku bisa terima kasih bisa bu menambahkan ini ya kalau untuk SMP alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran patah muka ini kita save ya jadi kita save ya nah untuk minggu kemarin itu kita lakukan seluruh jenjang jadi kelas 7 kelas 8 kelas 9 hanya dibagi 50% setiap kelasnya jadi mulai absen 1 sampai 15 itu masuk minggu pertama nanti yang lainnya yang tidak akan tatap muka itu pembelajarannya adalah melalui daring seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Badulin bahwa pola pembelajaran adalah blanket learning bisa daring dan bisa dore nah kemudian minggu berikutnya itu giliran yang nomor absen dari 16 sampai 30 jadi begitu yang kita laksanakan untuk siswa pembelajaran saat ini mudah-mudahan saja artinya kedepan kita sudah semuanya bisa 100% karena memang sepertinya kurang adil juga ya hanya 50% nah 50% lagi pembelajaran di rumah mungkin itu barangnya oke Pak Badulin tambahin oke 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 makanya 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 mudah-mudahan nanti tidak aman lagi Pak Haris karena saya preventifiz kita sudah amplifisional jadi yang pendekatan yang sudah kami jalankan berpatakan kepada SKP Menteri karena ada SOP SOP untuk orang keluar di rumah di luar sekolah mulai dari mengantar kemudian harus seperti apa mereka kemudian siswa harus apa karena kami di SOP itu juga ada siswa orang tua mengantar ke batas gerbang selainnya tinggal kemudian siswa juga dipasaratkan wajibkan untuk membawa bekal bekal ada bekal makan kemudian anestesia dan sebagainya protokol COVID karena kami kami dalam SKP itu di masa transisi ini dilarang membuka kantin dilarang membuka kantin atau semacamnya lah jadi anak bawah bawah sana itu barangkali untuk di dalamnya untuk menghindari interaksi kontak demikian juga pulang kita ada untuk pembelajaran sama seperti yang sampaikan tadi 50% bergantian selanjutnya memang dalam taktiknya memang namanya siswa SD kami sulit karena anak kan tidak boleh bergerak jarak 1,5 meter siswa di situ jadi memang kami sulit di sana tetapi dengan aplikasi pengertian dan sebagainya profesor setiap setiap mau masuk atau mau keluar cuci tangan dan sebagainya itu kira-kira ada pun dalam pembelajarannya pendekatannya memang yang paling efektif dasar itu level learning itu yang paling baik di ketahui orang tua sahabat Dukas TV kita santai dulu Pak Kadis ada salah satu siswa dari SD SMP akan menyanyikan lagu Ananda Bintah akan menyanyikan lagu buat kita sambil kita untuk relax kalau saya tarik beliau di Youtube dia duet sama Pak Wakil Malikota kita akan dengarkan suaranya Bintah ya terpujar bahaya kan ibu Bapakku Namamu akan selalu hidup Dalam satu hari Selamat batimu akan keunggir Di dalam hatiku Sebagai asasi terima kasihku Untuk pengabdianku Akan sebagai berita Dalam kedalaman Akan laksana Kau berpenyejuk Dalam kehausan Terima kasih 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 Mungkin Pak Gadis ada tambahan, Pak. Ada tambahan, Pak, tentang ini, dana-bos. Ya, tentunya dana-bos ini untuk tingkat TNK, PAUD, dan SD ya, SD BOS, TNK dan PAUD itu adalah lebih utih. Sebetulnya nyawa sekolah di kota Cilebon itu adalah ada di Bancor. Ya, dikarenakan pemerintah atau Cilebon hanya mencuri di SDB yang selama ini dilakukan, tetapi TK, PAUD, dan SD menyandalkan penggayaannya dari BUP yang memang dibahas oleh pemerintah sebesar Rp600.000 per orang. Ini artinya peranannya di pandemi ini sangat luar biasa, apalagi adanya aturan perubahan yang awalnya pandemi itu tidak boleh, ketika ada aturan yang baru, ternyata boleh dibolehkan untuk persiapan saran atas sana, kota, memfasilitasi masker, misalkan sehingga alhamdulillah bantuan pemerintah BOS itu sangat bertimbas positif luar biasa. Dan insya Allah Pak Cilebon sedang menganggarkan juga 2022, insya Allah semacam bantuan operasional daerah, yang ini kita sambut dengan baik, semoga dapat terrealisasi, dikarenakan PAUD, TK, dan SD ini tidak ada bantuan dari pemerintah kota, kecuali guru honornya sebesar Rp450.000, yang insya Allah kali naiknya menjadi Rp50.000, nama Rp75.000 di tahun 2022. Ini artinya bantuan pemerintah masih sebatas kepada guru honor, tapi keoperasionalnya masih diserahkan kepada masyarakat. Dan saya ingin terima kasih kepada masyarakat dan terus setia sekalipun dari kapita tetap memberikan pembiayanya untuk operasional sekolah-sekolah tersebut. Mungkin ini pertanyaan coba guys lagi, 18 bulan pandemik ya, pandemik, ya kira Pak murid kita, SD atau pelajar yang ada diserahkan, ada nggak Pak yang terpapar gitu Pak? Barusan ketika rekan-rekan dunia terasa, sekombinasi tingkat-tingkat kesehatan, bahwa di Cilakon Alhamdulillah tidak ada satu pelajar pun. Wow, cepet tangan dulu lah, luar biasa ini. Ya, tentang korban COVID, kalaupun terkonfirmensi ada, dikatakan memang kontrak, namun yang disebut korban, jangan sampai jadi. Wow, luar biasa. Tapi barusan saya bertanya, banyak tapi tidak ada yang sampai dari turban. Nah, ini sebetulnya prestasi kita semua, dan harapan kita tinggal terus, sampai kapan-kapan tidak ada yang menjadi korban. Oke, nah sekarang ini sekolah tambahan baru nih, Pak Gaji, bapak kanan lagi nih ya, kan ada beberapa tambahan nih, sekolah Jalan Tarun 2021-2022, sejauh apa Pak? Siswa nggak harapan Bapak? Nah, untuk sekolah tambahan baru ini, untuk SD berkurang satu, yang awalnya 140 dari 149, karena SD masih ketiga, kita jadikan untuk SMP Negeri 13 juga bang. Karena memang di rumpang itu ada 24 SD, tetapi SMP-nya baru satu, SMP-nya satu, dengan ditambahnya SMP-nya 13, ternyata animu masak sangat luar biasa. Namun SMP-nya 12 masih merupakan di SMP 11 bangsa, untuk SMP-nya 14 ada di SD Taman Baru 2, kalau nggak salah, ya, itu juga sudah berjalan, dan untuk SMP Negeri 13 ada di Krogol, dan di Krogol ini luar biasa, yang awalnya siswa itu hanya 2 orang, sekarang sudah 21, akhirnya awalnya kita ketar-ketar, ternyata akhirnya Alhamdulillah Allah memberikan widoknya, dan ke depan Moga menjadi lebih baik, jadi 4 SMP Negeri ini, Insya Allah tahap pertama, untuk SMP 12 sedang mencari lokasi untuk perbangunannya, SMP 13 sudah ditetapkan di SMP Masak-Ibu, ini akan sudah bangun dari gedung SMP, perluasannya nanti sudah direkan-dekan juga, di ABT maupun di tahun 2002, dan untuk SMP 14 lahannya sudah ada, 7000 meter dari Tahan Negara, untuk SMP 15 kemarin sudah survei juga, lokasinya sudah ada, Insya Allah kita terus sinergi persiapannya, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, untuk masyarakat Cilegon, karena jual hasil memaksa setelah wilayah ada SMP Negeri, khususnya di Krogol, belum ada sama sekali, Artinya sesuai apa nih? Insya Allah 100% Oke, karena waktu sudah agak malam nih ya Pak, jadi kita mungkin bisa nanti lain kali juga, ini untuk Pak Barudin, Ibu Murat dan Ibu Murat ya, pesan kepada murid, Nah silahkan kepada murid, apalagi kalau nggak salah, sehingga kuncian ini Pak ya, Oke, silahkan Pak, pesan-pesan kepada murid-murid. Baik, terima kasih, pesan buat tanah-tahun sekalian, para siswa SD, jaga yang utama, jaga kesehatan, tingkatkan terus ibadah, kepada yang maha kuasa, minta ampun, dan jangan lupa, tetap patuh kepada orang tua, itu barangkali karena kunci sukses, kalian adalah dari tiga orang tua. Oh, luar biasa singkat pada, oke, silahkan Ibu. Oke, untuk anak-anakku semuanya, ya, karena memang saat ini, kalian, belum semuanya kehadiran di sekolah 100%, tapi tetap semangat, jangan lupa, tetap jaga prokes, ya, belajar dengan dia, dan juga tentunya, selalu berdekatkan diri kepada Allah, sepatu kepada orang tua, dan tetap semangat, jangan kendor, ya, tetap semangat. Tetap semangat, oke, silahkan Ibu. Yang terakhir, ya Pak, untuk anak-anak pauk TK Sekolah Cilibon, pastinya, di masa pandangan ini, tetap jaga kesehatan, karena faktor sehat itu, adalah faktor utama, buku kita melakukan. Sesuatu ya, terutama anak-anak TK, pastinya juga, anak-anak yang perlu mendampingkan orang tua, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yang sekarang bukan 3M lagi, tapi 5M. Sebagai kata penutup, sudah berima kasih, saya menggunakan 5M, saya menggunakan, mau menyanyi 5M, ini saja, 5M, karena memang ini, program Pak Kadis Bebasan, jadi saya ingin menyampaikan, juga kepada Lugas TV, bahwa, ini adalah pesan moral, yang harus, disampaikan kepada anak-anak, karena kalau lewat nyanyian, itu akan lebih banyak. Saya rapnya saja. Selamat datang, berapakah kesehatan ragam-raga turut lima emasin besok-besok saya ajok khusus ini untuk Pak Gadis arah Pak Gadis ke dunia pendidikan kota tersebut terima kasih karena kita dalam proses kepemimpinan baru dari Bapak wali kota dan wali kota yang baru sekarang ini tadi harapkan pendidikan berkualitas maka pendidikan berkualitas itu tentunya tidak bisa hanya dikembangkan pada bimbing tetapi kepada seluruh stakeholder masyarakat dari kota Jelikon kita terkait pendidikan kota Jelikon ini tentunya sekalipun baru tak terbuka terus kita dikatkan salah satunya adalah pelayanan prima terhadap dunia pendidikan kota Jelikon karena pelayanan ini inti dari sebuah kegiatan sekolah yang guru-turunya sudah profesional insyaallah akhir tujuh putra sudah disertifikasi guru honornya hampir 100 persen juga kita kasih honor dari pemerintah daerah namun insyaallah di tahun 2022 ini akan kita dikatkan kembali semakin sejahtera gurunya dokter pendidikan yang akan semakin berwarna oke sedikit Pak Gadis tanggapan tentang Lukas TV iya terima kasih tentang adanya Lukas TV ini kami kenal dengan Mbak Bapak Bajia Sinaga ini dulunya orang wartawan di lapangan kita kenal sering berkomentar sering disanya tapi kelihatannya dari seluruh wartawan yang ada di kota Jelikon ternyata karena Lukas TV ini yang terdepan Amin Lihat banyak Lukas TV juga yang menikmati rafet inovasinya tidak terlalu oke di akhir diskusi kita ada sosok Pak Belakon yang akan memberikan inti sari dari pembicaraan kita oke koncentrasi sayang-sari sahabat juga sini dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak dalam mahkamah bincang-bincang beberapa nolah sepuluh kita yang pertama kali Pak Pelangor mengucapkan sangat terima kasih kepada suara dengan hadirnya beliau warna studio kami yang hitam pun menjadi terang menerang coi disini Pak Belakon menangkap beberapa merah yang pertama engkau bagai berita dalam kegelapan terbanglah ke langit tapi jangan pernah berupakan bumi untuk apa jadi anak pintar kalau tidak berasa baik begitu kata Pak Kal ada sebuah kisah memilukan di masyarakat di era ini apakah itu ada seorang anak CK menangis kepada seorang ibunya karena rindu pada gurunya sampai jumpa di session terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih